Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya, Denny Hakim di Denny Hakim Channel Bagi anda yang baru menyaksikan video ini jangan lupa klik subscribe like and share bagikan video ini kepada teman-teman anda semua Insya Allah video-video yang ada dalam channel ini akan sangat bermanfaat buat kita semua Laylatul Qadar adalah salah satu dari malam-malam bulan Ramadan yang disebutkan di dalam dua surat Al-Quran yang pertama dalam surat Ad-Khan mensifatkannya dengan malam yang mendatangkan keberkahan Laylah Mubarakah di malam itu diselesaikan segala urusan Dalam surat Al-Qadar Allah mensifatkannya dengan suatu sifat yang mulia yaitu malam yang lebih baik dari seribu bulan Malaikat turun di dalamnya dan malam itu merupakan salam kesejahteraan bagi manusia Apakah yang dimaksud Laylatul Qadar Laylatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan Laylah Mubarakah yang mempunyai keistimewaan malam yang lebih baik dari seribu bulan bahkan dari umur manusia Dalam surat Al-Qadar berulang kali Allah menyebutkan kalimat Al-Qadar dan ditanyakan apakah Al-Qadar itu Pertanyaan ini menunjukkan bahwa kemuliaan malam itu adalah kemuliaan yang sukar diketahui keadaannya Mengapa dinamakan Laylatul Qadar Sebagian ulama mengatakan bahwa sebabnya dinamakan malam Al-Qadar adalah karena Allah mentakdirkan pada malam itu umur para manusia dan rizki-rizki mereka yakni Allah menampakkan kepada para malaikat yang diutus mengurus keadaan para makhluk apa yang Allah tetapkan untuk tahun itu yaitu dari Laylatul Qadar sampai ke Laylatul Qadar yang akan datang Kebesaran malam ini sebenarnya berpangkal pada dua hal Pertama Turunnya Al-Quran Turunnya Al-Quran layak benar dijadikan hari besar karena inilah malam dimulai penghidupan baru Yang kedua Turunnya Malaikat Jibril dan sebagian besar malaikat turun memberikan tahiyah kepada mereka yang ikhlas berpuasa dan untuk menyaksikan amal ibadah mereka serta untuk mengembangkan salam dan rahmat di antara penduduk bumi Karenanyalah malam ini dapat dinamakan Laylatul Salam para malaikat turun mengucapkan salam kepada penduduk bumi dapat dinamakan juga Laylatul Syaraf malam kemuliaan bagi umat Islam ini dan dinamakan juga dengan Laylatul Tajalli malam Allah melimpahkan cahayanya dan hidayahnya kepada para abid para sa'im dan orang-orang yang beribadah malam Abu Bakar Al-Warraq berkata dinamakan malam ini dengan Laylatul Qadar karena pada malam itu turun Al-Quran yang mempunyai kedudukan yang tinggi dibawa oleh malaikat yang mempunyai derajat yang tinggi kepada Rasul yang mempunyai derajat yang tinggi untuk disampaikan kepada umat yang tinggi pula ada yang mengatakan bahwa bilangan malaikat yang berada di bumi pada malam itu lebih banyak dari pasir dan Allah menerima taubat segala orang yang bertaubat pada malam itu pada malam itu dibuka segala pintu langit sejak dari terbenam matahari sampai terbitnya ada pun makna lebih baik dari seribu bulan ialah pahala di malam itu lebih besar daripada pahala amal seribu bulan yang tidak ada di dalamnya Laylatul Qadar Malik berkata saya mendengar dari orang yang dapat saya percaya menyatakan bahwa kepada Rasul diperlihatkan tentang umur-umur umatnya Rasul merasakan bahwa umur umatnya pendek dibandingkan dengan umur-umur orang yang telah lalu karenanya tidak dapatlah mereka mengerjakan amal ibadah sebagai yang dikerjakan oleh umat-umat yang panjang umurnya yaitu umat-umat sebelum Muhammad karenanyalah Allah memberikan Laylatul Qadar diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi dalam sya'abul iman dari Anas radiallahu anhu ujarnya bersabda Rasulullah s.a.w apabila datang Laylatul Qadar turunlah Jibril dalam suatu rombongan besar mereka bersalawat kepada segala hamba yang sedang berdiri atau sedang duduk yang menyebut nama Allah maka apabila telah datang hari raya Allah membanggakan diri kepada malaikatnya dengan hambanya itu Allah bertitah hai malaikatku apakah pembalasan kepada seseorang upahan yang telah menyempurnakan karyanya para malaikat menjawab Tuhan kami pembalasan yang disempurnakan upahnya berkata Allah s.w.t malaikatku hamba-hambaku baiklah lelaki atau perempuan telah menyelesaikan fardu yang diwajibkan atas mereka kemudian mereka keluar ke tanah lapang untuk berdoa demi kebesaranku keagunganku kemuliaanku ketinggianku dan ketinggian tempatku aku akan memperkenankan doa mereka kemudian berkatalah Allah kepada hambanya kembalilah kamu sungguh aku telah menggantikan keburukanmu dengan kebaikan malam itu malam itu menjadi salam dari awal hingga terbit fajar lantaran itulah dia lebih baik dari seribu bulan seribu bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan maka malam itu lebih baik dari umur manusia dari umur segala manusia bahkan lebih baik dari itu ringkasnya malam itu lebih baik dari sepanjang masa diantara keutamaan yang Allah limpahkan kepada para hamba muslimin ialah mengampuni segala dosa orang-orang yang beribadat di malam itu Laylatul Qadar malam diterunkan Al-Quran Allah SWT berfirman syahr Ramadan syahr Ramadan alladhi unzila fihin Quran hudan linnas wabayinatim minal huda wal furqan bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diterunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan beberapa keterangan yang nyata merupakan petunjuk dan pemisah antara yang hak dan yang batil Allah SWT pun berfirman inna anzalnahu fi leylatil qadr wama adra kama leylatil qadr leylatil qadr khairun min alfi shahr tanazzalul malaiikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matala'il fajr sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar siapakah yang memberitahukan padamu apa itu malam Al-Qadar malam Al-Qadar adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan malaikat dan roh turun di dalamnya dengan izin Tuhan mereka dari segenap jurusan malam itu membawa kesejahteraan hingga terbit fajar Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasannya Allah menurunkan permulaan Al-Quran dalam bulan Ramadhan dan bahwa malam yang diturunkan permulaan Al-Quran itu adalah malam Al-Qadar malam yang penuh keberkahan kapankah datangnya Laylatul Al-Qadar pada mulanya Nabi ingat benar tanggal malam itu akan tetapi oleh karena suatu hikmah maka beliau lupa oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan kita umatnya supaya mencari malam Al-Qadar pada puluhan yang akhir dari bulan Ramadhan apa hikmah disembunyikannya malam Al-Qadar para ulama menerangkan bahwa hikmah disembunyikannya malam Al-Qadar tidak ditegaskan malamnya ialah supaya kita berusaha mencarinya meningkatkan ibadah di setiap malam membanyakkan doa semoga memperolehnya sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf begitu banyak keutamaan yang diberikan Allah SWT ketika kita beribadah di malam Al-Qadar diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda Apakah tanda-tanda datangnya Laila Al-Qadar para ulama berselisih pendapat tentang tanda-tanda datangnya Laila Al-Qadar dan apakah tanda-tanda itu dapat dilihat oleh mereka yang mendapatkannya atau tidak orang yang mendapati malam Al-Qadar itu melihat bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit bersujud kehadiran Allah orang yang mendapati malam itu melihat bahwa alam terang benderang walaupun di tempat-tempat yang gelap sekalipun orang yang mendapat malam itu mendengar salam para malaikat dan tutur katanya orang yang mendapati malam itu diperkenankan segala doanya tanda malam Al-Qadar yang diterangkan dalam Al-Hadis ialah terbit matahari pada pagi hari dengan bentuk yang putih bersih bagi bulan purnama tidak memiliki sinar yang keras hanya lembut dan siangnya tiada dirasa panas padahal matahari sangat cerah terang benderang lagi pula sebagai tanda bahwa malam Qadar itu telah datang udaranya sangat nyaman tiada panas dan tiada dingin kata pengarang kitab Al-Hawi disukai bagi mereka yang ada melihat tanda-tanda malam Al-Qadar supaya menyembunyikannya dan dikala dia melihat itu hendaklah terus berdoa dengan sungguh-sungguh ikhlas dan khusyuk dengan doa apa saja yang digemarinya keduniaannya atau keakhiratannya dan hendaklah ia berdoa untuk akhiratnya lebih banyak dan lebih kuat daripada untuk dunianya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh